Seorang pembaca yang menulis. Bukan berarti pembaca harus jadi penulis, tapi pembaca sepertinya memang harus lebih banyak nulis. Mungkin kayak nyari ruangan yang bener-bener sepi dulu, jangan lagi anaknya lagi nangis sebelah di rumah kamar lagi. Gue mikirin pendengarnya. Matanya tiba-tiba tertuju pada radio tua di atas meja kayu di sebelah ranjang yang hanya mengeluarkan suara desis dan gemersak. Hey, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gue Rane Hafid dari Bangkok, Thailand. Dan ini adalah bagian kedua dari season keempat tahun 2019 yang fokusnya lebih kepada sharing berbagai macam hal tentang podcasting. Nah, kali ini gue mau share sebuah ide podcast menarik yang sebenarnya sederhana aja, tapi menantang banget. Jadi, di episode ini gue akan cerita tentang itu bersama dua orang tamu, sang penggagas ide. Dan nanti di bagian kedua akan gue kaitkan dengan satu tips podcasting yang akan gue share dengan teman-teman pendengar dari Suarane Podcast ini. So, ide ini namanya adalah pembaca menulis. Pakain hashtag biar kekinian ya. Jadi, hashtag pembaca menulis. Apa pula itu? Jadi, ide ini digagas oleh Raymond Malfin dan Patricia Wulandari atau Patty dari Podluck Podcast. Udah ada yang pernah denger Podluck Podcast? Ya, nanti kita akan kenalin lengkap. Nanti juga akan ada episode khusus soal ini di Suarane Podcast. Tapi kali ini gue mau fokus ke salah satu segmen Podluck Podcast yang namanya Main Mata. Lebih khusus lagi, satu bagian dari Main Mata yang disebut sebagai pembaca menulis. Oh ya, Main Mata ini adalah segmen yang tema besarnya adalah ngobrolin buku. Ngundang penulis cerita tentang bukunya. Atau juga memberikan rekomendasi-rekomendasi buku gitu ya. Mirip lah dengan kepo buku gitu ya. Nah, ya seperti gue bilang tadi, Main Mata ini baru aja bermain-main dengan gagasan baru yang mereka sebut sebagai pembaca menulis. Penulis yang sebenarnya mengajak atau kalau tidak bisa disebut menantang para pembaca buku untuk juga mencoba menulis. Dalam hal ini menulis cerpen. Lalu kemudian dibacakan cerpennya dan jadi podcast. Dikirimlah ke Podluck Podcast, segmen Main Mata. Itu penjelasan simpelnya. Nanti Raymond sama Patty akan jelasin lebih lengkap. Atau lu dengerin aja deh di salah satu episode Main Mata. Yaitu episode ke-11. Judulnya Pembaca Menulis. Cerita Pendek Fear featuring Rani Hafidt. Yoi, gue diajak dong sama Podluck Podcast. Sombong gue sama. Gue paling demen deh kalau diajak oleh teman-teman podcaster yang lain. Nah, sebagai penggemar sastra, gue tentu tertantang untuk menulis cerpen lagi setelah sekian lama gue absen. Nggak menulis cerpen sama sekali. Tapi lebih dari itu, sebagai podcaster, gue juga tertantang untuk membacakan karya cerpen itu. Makanya, gue berani terima tantangan dari Patty dan Raymond. Dan lo juga bakal bisa ikut tantangan tersebut. Jadi di bagian pertama, kita dengerin dulu cuplikan obrolan gue sama Raymond dan Patty soal ini. Dan nanti di bagian kedua, gue mau share beberapa tips dan ide yang berangkat dari gagasan pembaca menulis ini. Yuk, kita dengerin. Ini baru, karena buat gue idenya sih keren banget gitu loh. Lu harus koreksi gue kalau salah ya, Patty. Tapi seorang pembaca yang kemudian menulis, itu sebenarnya intinya sih. Iya, seorang pembaca yang menulis. Bukan berarti pembaca harus jadi penulis, tapi pembaca sepertinya memang harus lebih banyak nulis. Sebenarnya tuh kayak nyentil gue sendiri ya. Ya, pertama kali lu cerita gagasan ini, juga gue kesentil sih. Soalnya Raymond suka bilang, eh itu lu buku bacaan banyak banget, terus nggak ada yang jadi apa-apa gitu. Raymond emang nih, harus hitung-hitungan semuanya. Tunggu, gue kasih kesempatan gue, mela diri. Oke, oke, oke. Jadi, baik lagi, pemikiran sederhana gue tuh, banyak orang kita Indonesia itu sebenarnya tahu hal. Banyak tak. Dia pintar. Cuman kayaknya, kadang-kadang nih, ini sih pendapat pribadi ya. Semakin dia pintar tuh kadang-kadang semakin, kecuali dia pendidik. Semakin dia nyimpen di dirinya sendiri, dia makin pintar gitu. Ah, oke. Gue melihat juga, semakin banyak misalnya acara-acara yang sharing-sharing gitu tuh, dia sharing kalau ada acara yang branded gitu loh. Dari situ sih gue cuman berpikirnya, sebaiknya budaya berbagi apa yang kita udah serap, itu tuh harus dikeluarin lagi dan bisa didengerin lebih banyak orang lagi. Karena ya, kita kekurangan informasi yang terkurasi lah ibaratnya ya. Konten mah banyak, di Indonesia mah konten buduh, udah gak ngerti lagi. Cuman, saringannya itu kadang-kadang gak jelas bagi gue pribadi ya. Jadi, gue juga berusaha mengkritik istri gue sendiri bahwa, lu lemarinya tuh banyak buku, cuman abis itu kemana gitu loh. Ya, itu aja sih. Akhirnya gue berusaha kayak, yaudah. Dan ini sih sebenarnya terinspirasi sama dia aja, jujur aja. Gue dulu pernah tahu berapa sama dia tuh ke Ubud Writers Fest kan. Oke. Pada saat itu, gue gak baca buku orangnya. Gue visual banget kan orangnya. Pas lagi ada salah satu talk show-nya, gue ikut-ikut aja lah pokoknya. Gue gak tahu apa-apa. Terus ada satu narasumbernya, memang bilang bahwa budaya, apa? Budaya lisan ya. Budaya lisan. Budaya lisan itu budaya Indonesia gitu. Bukan budaya tulisan. Jadi kayak, aduh nih buku juga ditulis, gak ada yang baca. Ataupun yang baca sedikit yang bagus atau gimana lah istilahnya. Mungkin memang harus diceritakan. Karena gue pas bikin acara apa segala macem, banyak nih follower gue kayak misalnya gini. Udah tahu posternya ada tanggal 12 Januari gitu misalnya. Kak, acaranya tanggal berapa? Gila, gak bisa baca. Kasih mata sama Tuhan yang bawa ya. Dibu syukur gitu loh. Jadi yaudahlah, gue ngalah. Kayaknya kita harus perlu bercerita lah gitu intinya. Nah, salah satu outputnya kemudian muncul lah apa yang disebut sebagai pembaca menulis. Dimana asumsinya adalah seorang pembaca yang kayak Patty, kayak gue yang udah banyak baca, ditantang untuk juga menulis. Dan waktu itu ketika Patty kontak gue, kita nulis cerpen. Nah, lanjutin, lanjutin. Lu cerita lanjutin. Iya, gue ngajakin Mas Rane, nulis cerpen. Terus kita bikin tematis ya. Untuk yang tema pertama memang gue yang pilih. Waktu itu temanya adalah fear. Karena gue itu, di intronya yang si segmen pembaca menulis yang baru ini, gue cerita dikit sih. Soalnya gue orangnya memang takutan. Iya. Iya kayak mau bikin si segmen main mata aja, waktu itu kayak, aduh gue jadi host. Kayak siapa gue gitu kan. Takut ah gitu. Awalnya. Emang disitu perlu ada Raymond? Iya. Yoi. Terus, terus. Orang jatuh dari jurang gitu kan. Yoi. Waktu yang rekomendasi buku juga kayak, sebenernya gue juga agak parno tuh. Kayak, aduh gue kasih rekomendasi buku gitu kan. Kayak siapa gue juga gitu. Ya, yaudah lah rekomendasi bukunya. Ya berdasarkan kenapa gue suka aja. Bukan dari kayak, oh teknik penulisannya gini, gini, gini. Cuma lebih ke personalnya. Kenapa gue suka gitu. Terus juga yang buat nulis. Terus, waktu itu juga kayak, ya memang ada ketakutan lah kayak, mesti publish tulisan. Udah gitu dibacain secara audio gitu kan. Yang gue gak pernah latihan olah vokal untuk apapun. Gue inget tuh sampe, kita sharing ini kan, link-link ke orang yang bacain cerpen di Youtube gitu. Tapi yang di sharing mah, level-level butet keterjas. Ya, sastro ya. Udah gitu abis itu, si Mas Rane ini ngelarin cerpennya duluan. Gue butuh yoi, makin beban dengerin hasil rekamannya keren banget. Rekamannya bagus lagi, sial. Gila nih, standarnya tinggi juga nih. Itu lebih karena gue ngeliat, eh enggak, gue udah pernah sih sekali bikin podcast yang baca cerpen. Cerpennya Ari di Perth. Yang lagi gue panas-panasin juga untuk ikut ini nih. Sekit ini nih. Pernah, dulu banget gitu. Tapi gue gak pernah puas, karena nulis cerpen aja itu udah tantangan kan. Betul. Tantangan banget gitu loh. Karena udah lama banget gue gak nulis cerpen. Tantangan berikutnya adalah membacanya. Karena gue kepikiran, oh cakep nih gue kasihin musik yang apa, gue masukin efek apa. Terus kemudian gue berpikir, itu bukan cerpen jadinya. Itu jadi kayak drama audio gitu. Padahal, setelah gue liat-liat di Youtube, cara Mas Butet, cara banyak orang gitu ya, ada Mas Jokpin juga ada, kalau gak salah sempat baca cerpen. Gue liat di Youtube. Itu prinsipnya adalah membaca. Nah, disitu jadi tantangan gitu loh. Gimana caranya lo pure membaca. Gak ada godaan-godaan lain gitu loh. Untuk harus pakai sound effect, pakai macem-macem gitu. Karena membaca sendiri buat gue adalah sebuah seni. Makanya gue langsung tertarik begitu kalian ngajakin, karena gue bilang, nulis cerpennya aja udah tantangan, bacanya itu juga tantangan cuy. Terus kan pas gue dengerin cerpen lo ini kan, ada kayak bunyi pintu, itu juga lo bacain gitu kan, bukan pakai efek. Gak pakai efek. Gak pakai efek. Ya mungkin karena gue pengagum beratnya Mas Butet, dan dia itu jago banget gitu ya. Bahkan membaca aja dia, kesan bacanya tetap ada, tapi tetap menarik gitu loh. Ingat gak sih lo waktu lo kecil, gue gak tau ya, apakah lo punya kebiasaan ini. Tapi gue dulu waktu kecil, misalnya orang tua gue suka membacakan gue buku. Dongeng. Bukan mendongeng ya, tapi membacakan dongeng. Yang ada di buku. Itu kan beda kan ya, sensasinya kan ya. Ketika orang tua kita bercerita mendongeng dari pikiran dia, pure dari ingatan dia, dengan dia mendongeng dari buku, itu sensasinya beda. Nah, gue ngebayang pembacaan cerpen itu seperti itu gitu. Kayak dibacain. Yes. Kayak lo lagi dibacain, tetapi tantangannya adalah bagaimana lo ngebacain. Karena kalau pakai ilmu radio, yang pernah gue pelajari dulu ya, gue berapa tahun di dunia radio, selalu dibilang ya, wah lo masih ngebaca banget lo, baca berita aja ya, lo masih ngebaca banget kesannya. Padahal ya namanya juga baca berita gitu. Jiwanya. Betul. Jadi belum dapat. Tetapi ada satu-satu, apanya sih istilahnya ya, ada seninya gitu. Makanya ketika, ketika Peti ngomong gitu, gue langsung, yang pertama kepikiran adalah butat kerja rejasa. Karena gue pernah hadir di salah satu acara pembacaan cerpen dia gitu. Oke. Gila, keren banget kayak gini nih gue. Gue juga sempat nontonin YouTube-YouTube ini sih, orang baca yang cerpen sih memang. Kayak, ya, kayak acting sih. Kayak acting kan. Keren banget sih memang. Ada juga, misalnya gue ketemu orang baca cerpen, tapi dia kayak baca puisi gitu. Oh iya. Oke. Itu, apa ya, karena podcast itu kan medium yang sangat personal pada akhirnya. Jadi, gue ngebayangin orang yang lagi dengerin ini, lagi dibacain gitu. Kayak ibu gue dulu ngebacain gue. Gue ngebayangin sih seperti itu. Si Potluck sendiri kan, perpanjangan energi dari kita berdua juga ya. Apalagi yang main mata tuh sebenernya perpanjangan energi dia. Karena, kita nge-treat si podcast ini juga sebagai proses belajar. Karena pas kemarin nge-take itu juga, kita akhirnya ngebahas, karakternya lagi jalan ke lift, perasaannya gimana gitu. Energinya kemudian harus kayak gimana. Terus, kayaknya nada itu terlalu, dia kayak terlalu gak resah deh. Kok dia seneng banget? Kenapa dia seneng gitu? Jadi, memang akhirnya ya, ini menjadi cara kita berkarya bareng juga. Karena gue jadi audionya seperti apa, menantang dia juga untuk nulis gitu. Jadi memang ini, akhirnya memang kita gunakan untuk, sebenarnya untuk diri sendiri ya. Iya, buat latihan diri sendiri. Benar. Egois banget sebenarnya, cuman ya, agak berkontradiksi dengan tujuan yang tadi ya, untuk disebarkan ke alayak banyak, cuman egois ya. Nyambi, nyambi. Nyambi, nyambi. Nyambi, dan justru proses belajar itu menarik kan, ketika kita jadikan konten. Iya, benar. Karena orang lain juga bisa belajar. Tapi oke. Nyambung ke pembaca menulis tadi, pada akhirnya, ini terbuka juga buat teman-teman lain yang lagi dengerin, yang mau mencoba menantang diri. Iya kan? Yoi. Itu berarti sama prosesnya dengan yang gue lalui dengan Fethi. Nulis cerpen, seribu kata kurang lebih ya. Kurang lebih seribu kata, iya. Itu kalau dibacain kayak udah 10 menitan ya. Iya, tadinya gue anggap pendek loh seribu kata itu. Gue kira juga pendek. Anjir, ternyata pas dibacain banyak juga. Kira-kira seribu kata. Seribu kata, terus setelah itu lu bacain. Lu rekam, lu bacain, dan lu kirim deh ke Podluck Podcast. Iya. Nah tapi, buat tema kedua, kan lu yang milih mas. Oh iya. Apa tema keduanya? Tema kedua itu future. Oke. Ini luas banget. Ini kenapa future ya? Gue mungkin karena gue lagi banyak nonton film science fiction. Tapi, kemudian, sama seperti tema fear, ketika tema fear dimunculkan oleh Fethi, gue langsung kepikiran, tantangan buat gue adalah tidak menjadikannya cerita horor. Iya. Nah tema future itu, kemudian tantangan buat diri gue sendiri, adalah tidak menjadikan sebagai sebuah, sesuatu cerita yang bersifat fiksi ilmiah. Iya sih. Soalnya memang, kalau pertama kali pas lo ngomong future, gue juga terlintasnya tuh langsung bayangannya sci-fi gitu. Yoi. Tapi, kayaknya memang gak boleh terpaku ke situ. Ya, tantangan, tantangan sih. Karena, gue percaya dalam dunia seni, silahkan kalian juga orang seni, pasti bisa, mudah-mudahan bisa relate dengan ini. Tapi buat gue, tantangan dalam dunia seni itu adalah, ketika semakin lo punya banyak keterbatasan, justru kreasi lo akan muncul dari situ. Iya, betul. Gue sih percaya itu. Makanya ketika setiap kali training, atau ngasih workshop podcast, gue selalu bilang, lo tau gak sih asal mula kreatif tuh dari mana? Itu dari kata kere, tapi aktif. Anjir. Kalau terlalu mapan, lupa dia benar ya. Kalau terlalu bebas, bingung mau bikin apa. Persis. Harus situasi gak enak memang. Persis. Eh, gue nanya dong, yang kemarin itu, cerpen, lo rekam pake apa? Pake iPad. Mikrofonnya yang sama yang lo di pantai? Iya. Tapi memang apa yang seorang Rane Afid punya, yang kita gak punya itu memang suara. Itu karena gue deketin banget. Tau gak sih, ini gue bikin mendem. Oh iya. Karena gue ngebikin mendemnya. Karena gue kan punya suara, kecenderungan pitch-nya tinggi. Hah? Masa sih? Kita sih nge-bass banget gitu. Iya. Makanya sebenarnya kayak, lo kayak ibaratnya udah punya barang bagus, prosesnya pake alat sedikit pun, bagus keluarnya. Iya. Orang-orang kayak kami-kami ini, butuh alat bantuan. Kayak ini nih, sekarang gue lagi ngerekam pake microphone snowball, tapi gue lapisin sesuatu, supaya gak tau ya, tiap orang kan punya persepsi sendiri tentang suaranya. Dan buat gue, suara gue itu pitch-nya annoying. Gitu loh. Oh iya. Punya kecenderungan untuk pitch tinggi dan sengau. Sehingga, gue inget kalau di radio dulu, gue setelannya itu selalu posisi apa namanya, treble-nya itu, gue bahkan bikin jam 11 atau jam 10. Oh. Tapi bass-nya, gue bikin di posisi bisa sampai, kadang-kadang bisa disampai jam-jam 2, jam 3 gitu loh. Gak tau, itu dari dulu mungkin diajarin seperti itu, dan setiap kali gue dapet job voiceover, selalu komentar orang studionya, videonya, suara itu sebenarnya annoying ya. Oh, belum denger suara kita nih. Gak bakalan di-hire. Gue inget tuh, gue masih salah satu produk mobil lah, pernah hire gue buat bikin dokumentari, dan mereka bilang, wah kita harus setel lagi nih suara lo. Dari situ mungkin gue percaya diri gue turun, gue merasa, oh suara gue nge-leg nih. Kurang nge-bass. Makanya kemudian ya, gue lapis, gue setel treble-nya kalau pakai mixer, gitu. Walaupun ya, yang selalu-selalu gue kampanyekan ke temen-temen, udahlah, suara lo emang jelek, mau diapain lagi, gitu. Karena kita selalu punya penilaian yang jelek terhadap suara kita, karena emang, emang kita gak terbiasa dengerin suara sendiri. Iya sih, betul. Itu kemarin pas gue, gue kan pakai Audacity kan, gue terima file lo, sama suaranya Patty tuh, ya memang mungkin karena kita juga pakai mic-nya, yang gak yang bagus amat, tapi gak jelek banget, cuman memang teknik rekamannya tuh masih belajar. Cuman yang pas gue sebel tuh, ketika garis, 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 apa, garis keluar di frekuensi, di audio, di layar tuh, pas punya lo tuh, tebelnya, yang bener gitu loh. Jadi kayak, anjir ini. Itu udah gue lewatin levelator, boys. oh iya, iya gue tuh kan, gue aja dari lo. Tapi memang akhirnya, akhirnya gue gak mau kalah kan, biasa deh, kompetisinya kan. Yang saya hatap ya. Suaranya Patty, gue tambahin dikit nih, bagian bassnya, di bass-buss, di Audacity City, supaya setidaknya, jangan jomplang banget sama suara lo. Soalnya suara lo, bulet banget disitu, asli. Gue juga, lu berhasil kok, kebentuk suaranya gitu. Aslinya begini. Aslinya begini. Parah. Tapi anyway, ya sekali lagi, buat lo yang tertarik, silahkan lo. Tantangannya. Dengerin lengkapnya ada di Podluck Podcast, atau nanti juga yang tantangan keduanya, di Kepo Buku Podcast, gue kecampur-campur gue. Intinya adalah, lo nulis cerpen, seribu kata, bacain, kirim ke Podluck Podcast. halomainmata.gmail.com ya. Iya. Temanya future ya, untuk yang kedua. Temanya future. Ada pesan-pesan, sebelum mereka mengirim? Gue sih, balik lagi, mungkin, apa ya, makanya tadi gue sih sebenarnya lebih, apakah akan ada kurasi yang cukup ketat, atau memang ini, memang fun semuanya bisa masuk. Cuman memang kebiasaan gue ya, mungkin dari dulu-dulu memang, yang bagus itu memang harus dikasih tempat gitu ya. Iya. Jadi memang, ibaratnya yang submit juga, semoga punya apa ya, punya, walaupun dia memang melakukan ini undang fun, cuman dia juga pengen bikin karya dia juga yang bagus juga sih. Betul. Mungkin kayak nyari ruangan yang bener-bener sepi dulu, jangan lagi, anaknya lagi nangis sebelah di rumah, apa lagi? Gue mikirin pendengarnya, cik. Benar. Takutnya malah off gitu, nanti pendengarnya sedih kan, kesian. Iya. Dan kalau lu masih belum pede, nanti setelah ngirim rekamannya, terus masih belum pede, ya mungkin kita bisa kasih masukan, terus bisa lu rekam lagi di mana, atau caranya gimana itu. Iya, boleh. Sekalian belajar juga kan. Kan suaranya, ngasih klinik dong. Ngasih klinik. Sekali nyepur, dapat dua udang nih. Ini nanti lama-lama jadi klinik suara Dr. Rudolfo. Dr. Rane. Oh, penting tuh. Perlu tuh. Kayaknya perlu deh. Perlu, perlu, perlu. Gue dukung lo yang, untuk konten lo yang. Asik. Lo jangan mancing gue untuk dapat ide baru lagi. Gue udah banyakkan ide. Oke, sekali lagi buat yang tertarik ikutan, ayo nulis cerpen kurang lebih seribu kata. Temanya adalah future, atau masa depan. Terus rekam dan kirim ke halomainmataatgmail.com halomainmataatgmail.com Kita kasih waktu tiga minggu. Cukup dong. Dan seperti kata Raymond tadi, walaupun ini buat seru-seruan aja, buat fun aja, tapi usahakan bikin yang sebaik mungkin. Begitu. Nah, sekarang di bagian kedua dari podcast ini, gue jadi tertarik untuk bahas soal ini lebih jauh. Lebih dari sekedar gimana membaca cerpen buat podcast, tapi juga gimana membaca bisa bermanfaat buat podcaster, dan khususnya membaca ini bisa menjadi sebuah ide podcast lain, yang basisnya adalah membaca tulisan-tulisan, atau artikel-artikel buat podcast. Ini sekalian menjawab pertanyaan beberapa teman blogger yang tertarik merambah ke dunia podcasting. Salah satunya, gue harus shout out di sini, ini salah seorang senior di dunia perblogan Indonesia, namanya Kak Indah Julianti Sibarani, yang minta diajarin podcast. Udah lama dia minta diajarin podcast itu. Jadi Kak Juli, eh Kak Juli pula, Kak Indah Juli, Kak Injul, kalau abis ini, lo belum juga mulai podcasting, Kak. Ah, kutandai kau, Kak. Kutandai kau betul. Yuk ah, kita mulai. Oke, lanjut lagi. Pertama ini buat yang pengen ikutan tantangan podluck podcast, buat nulis cerpen dan membacakannya. Oke, kita asumsikan sekarang, lo udah nulis cerpennya. Gue nggak berani ngajarin orang buat nulis cerpen. Gue aja masih berantakan gitu ya. Tetapi oke, kita asumsikan kalian sudah menulis cerpen. Kita asumsikan kalian berminat pada dunia penulisan, dan mau mencoba untuk menulis cerpen. Nah, sekarang tantangannya adalah, gimana membacakannya? Itu tantangannya, dan ini akan gue share di sini. Sebelum lanjut, gue kasih disclaimer dulu, bahwa ini murni pendapat gue. Ingat, dalam seni itu tidak ada aturan yang ditulis di atas batu. Tidak ada aturan baku. Seni itu adalah kebebasan berkarya. Jadi, bebas-bebas aja. Mungkin ada standar yang bisa jadi patokan, mungkin. Dan mungkin ini salah satunya, mungkin. Ya, kalau nggak sepakat, gunakan cara kalian. Fine-fine aja gitu ya. Pokoknya, santai aja lah. Lanjut. Oke, seperti cerita gue sama Raymond dan Patty tadi, waktu kita muncul dengan gagasan pembaca menulis ini, terus sampai di tahap kita harus membacakannya, kita tuh sampai searching di Youtube tentang cara membaca cerpen. Ya, ketemulah contoh-contoh kayak Mbak Dian Sastro lagi baca cerpen, dan juga Mas Butet Kertarajasa, idola gue, juga lagi membacakan cerpen, dan kita pelajari, oh gini ya cara mereka membacakan cerpen. Ya, bukan bermaksud menjadi seperti mereka sih, karena itu nggak mungkin. Dian ya Dian, Butet ya Butet, Rane ya Rane, Patty ya Patty, Raymond ya Raymond. Tapi, ada satu pelajaran penting dari situ, yakni membaca cerpen itu, adalah sebuah seni tersendiri, yang menurut gue adalah bagian dari seni bercerita. Ada emang yang baca cerpen itu kayak baca puisi? Ya, bebas-bebas aja sih. Tapi buat gue, tujuan membacakan cerpen itu nomor satu, nomor satu adalah gimana pendengar bisa mengapresiasi jalinan kata-katanya, dan pastinya juga memahami jalan ceritanya. Buat gue cerpen itu selain seni bercerita, juga adalah seni menjahit kata. Nah, gimana kemudian kedua unsur itu bisa muncul saat lo membacakan sebuah cerpen? Itu tantangannya menurut gue. Contoh, gue ambil sedikit bagian dari cerpen gue sendiri, yang gue bacain di Main Mata, di Podluck Podcast, kalau mau dengerin lengkapnya silahkan dengerin nanti gitu ya. Ya, biar aman aja sih, gue gak mau ngambil karya orang lain, karena gue gak tau kan aturan hak ciptenya seperti apa gitu. Jadi, ini contohnya begini ya, ini satu paragraf pendek dari cerpen gue. Bandingin kalau misalnya gue baca begini, perlahan dia menghampiri ranjang besi besar berselubung kelambu putih, yang sebenarnya lebih tepat disebut berwarna coklat muda saking kusamnya. Tangannya tengah bergerak ingin menyingkap kelambu itu, ketika matanya tiba-tiba tertuju pada radio tua di atas meja kayu, di sebelah ranjang yang hanya mengeluarkan suara desis dan gemersak, bandingin kalau kemudian gue membacanya seperti ini. Perlahan dia menghampiri ranjang besi besar berselubung kelambu putih, yang sebenarnya lebih tepat disebut berwarna coklat muda, saking kusamnya. tangannya tengah bergerak ingin menyingkap kelambu itu, ketika matanya tiba-tiba tertuju pada radio tua di atas meja kayu, di sebelah ranjang, yang hanya mengeluarkan suara desis dan gemersak. lu suka yang mana? Yang pertama tadi atau yang kedua? Jangan dijawab. Ini masalah selera, bos. Terserah lu. Lu mau suka yang mana? Bebas-bebas saja. Tapi ada satu hal yang pasti, dua deh, ada dua hal yang pasti, ketika lu membacakan cerpen atau juga tulisan-tulisan lain, dan mungkin juga skrip podcast lu sendiri, yaitu gimana orang bisa paham apa yang lu bacain, apa yang lu bacakan, tepatnya. Ntar gue diomelin lagi sama Uda Ivan Lanin, gue bilang bacain. Yang pertama adalah artikulasi, yaitu jelas. A-I-U-E-O-nya jelas. Kakiku, keko, papipu, pepo, itu semuanya jelas. Pengucapannya harus jelas. Artikulasinya harus jelas. Itu pertama. Terus, yang kedua, ada unsur emosi kan di cerpen itu. Itu yang membuat sebuah cerpen itu jadi tidak datar. Karena ada unsur emosi, ada unsur cerita di situ, dan ketika kita ngomong cerita, itu ada unsur emosi. Dan di sinilah masuk unsur kedua yang disebut sebagai intonasi yang harus jelas. Intonasi itu kayak orang nyanyi gitu ya. Nada bacanya gitu lah ya. Nada bacanya kurang lebih seperti itulah. Ambil contoh lain lah. Gue gak mau ambil contoh cerpen gue lagi. Oke. Gue ambil contoh misalnya ketika kita membacakan dongeng klasik si kancil. Kan ada kata-katanya seperti ini. Suatu hari si kancil masuk ke ladang pak tani, dan diam-diam mengambil sebutir timun. Tiba-tiba terdengar, Hei, berhenti! Itu contoh. Itu contoh. Contoh penggunaan intonasi. Bagaimana gue ketika kata diam-diam, gue kemudian mengucapkannya, diam-diam mengambil. Jadi, nada suara lo itu bermain untuk menunjukkan emosi dari apa yang lo baca. Makanya ketika lo membacakan cerpen, penting bagi lo untuk membaca dulu semuanya, baru lo bisa pahami. Apalagi tantangan berikutnya adalah ketika lo harus meniru tokoh-tokoh, suara-suara dari tokoh-tokohnya. Lo tahu kapan harus misalnya menjadikan, lo harus pelajari dulu, oh ada tokoh cowoknya, ada suara ceweknya, cowoknya ada tua atau gimana. Itu menantang gitu loh. Bagaimana lo bisa mengungkapkan itu, oh ini pasti cewek, ini si cowok. Jadi untuk membedakan, ketika terjadi dialog di cerpen, itu lo harus bisa membedakan mana suara yang satu, mana suara yang satu lagi. Gitu. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Lagi-lagi ini contoh, dan gue gak jago-jago amat, tapi paling enggak, dengan modal dua itu, yaitu pertama adalah artikulasi, pengucapan, dan intonasi atau nada suara, udah jadi tuh pembacaan cerpen lo. Ya ditambah juga unsur lain tadi, ketika Patty bilang, membacakan cerpen itu jadi mirip acting gitu loh. Jadi lo harus bisa memerankan tokoh, misalnya tokoh di cerpen itu ada tiga tokoh, lo harus bisa membedakan. Sehingga orang yang mendengarkan akan tahu, oh ini tokoh ini, ini tokoh ini, ini tokoh ini. Disitu tantangannya gitu ya. Tetapi, yang terpenting adalah, artikulasi dan intonasinya udah benar dulu. Itu dulu. Dan jangan lupa, saat baca cerpen tersebut, cari tempat yang sepi. Gak banyak gangguan suara, terus jaga jarak mikrofon, jaga power suara, jangan terlalu pelan juga. Ya, lebih lengkapnya sih ikutin episode minggu depan, yang udah gue siapin, soal bagaimana sih bersuara yang benar. Eh, bukan benar sih. Benar itu relatif. Tapi, gimana sih teknik-teknik bersuara yang bisa membantu, supaya pesan di podcast lo itu, mudah diterima. Azik. Oke, bagian terakhir, masih urusan baca-membaca buat podcast. Seperti gue bilang tadi, banyak temen-temen blogger, dari zaman gue rajin nge-blog dulu, yang pengen banget punya podcast, tapi masih nyari ide. Nah, ini gue ada ide buat lo-lo semuanya. Ini buat para blogger-blogger senior nih. Enggak sih. Banyak juga blogger-blogger lain yang sekarang, lagi mikir, eh gue juga pengen punya podcast dong, gimana sih caranya? Nih, gue kasih ide. Kan, kalian pastinya udah banyak kan, artikel-artikel di blog, yang kalian tulis gitu ya. Nah, kenapa enggak, mulai dari situ? Yaitu, meng-audio-kan posting-posting blog kalian. Ya, misalnya cari artikel-artikel, atau tulisan-tulisan blog lama yang menarik, atau mungkin yang banyak jumlah pendengarnya, atau mungkin yang kontroversial sekalian gitu ya, dan bacakan. Jadi, tulisan-tulisan lama kalian itu kemudian diperbaharui lagi dalam bentuk audio, yang semoga akan menjadi semakin menarik lagi. Gitu. Ya, daripada puyong cari topik, langsung aja sekalian, latihan juga kan, latihan membaca gitu. Bahasa kerennya, menarasikan. Nah, ngomong-ngomong soal menarasikan ini, ada satu contoh podcast keren di Amerika sana, yang mungkin bisa jadi inspirasi. Namanya, Curio. Bukan kurio ya, tapi curio, pakai C. C-U-R-I-O. Kalau pakai K, kurio itu udah ada sih di Indonesia, tapi beda gagasan. Jadi, Curio ini, yang pakai C ini, pada dasarnya adalah kurasi dari tulisan-tulisan, atau karya-karya jurnalisme keren di media, yang kemudian dijadikan, atau dinarasikan, alias dibacakan. Ya, mirip lah dengan model-model audiobook gitu ya. Cuma kalau audiobook itu kan, satu buku dibacakan kan. Kalau, Curio ini benar-benar kurasi artikel-artikel keren, yang dibuat berdasarkan kategori-kategori, yang sesuai dengan selera lo, dibacakan pastinya, dan gilanya, mereka narik bayaran cuy, buat yang mau dengerin. Tuh, ide bisnis juga tuh. Oke lah, udahlah, intinya, di episode ini, pesannya adalah, membacakan sesuatu itu juga ada seninya. Tapi tujuan utamanya harus diingat, yaitu, supaya orang paham. Itu dulu. Orang bisa paham nggak, dengan apa yang lu obrolin, apa yang lu bacain. Itu yang pertama. Setelah itu, lu mau kembangin dengan macam-macam gaya, mau bergaya berpuisi, atau bergaya dengan yang lebih santai, itu nggak masalah. Yang penting, orang paham dulu. Makanya, gua selalu mengedepankan, intonasi, dan artikulasi. Itu dulu. Eh ya, ada satu lagi tip sih. Cepat aja. Ini buat teman-teman podcaster lain, terutama yang baru mulai podcasting. Coba deh, sesekali lu baca artikel apa aja, terus lu rekam, dan dengerin. Kira-kira lu sendiri paham nggak, apa yang lu baca? Kenapa? Geli denger suara sendiri, aneh dengan suara sendiri. Ntar, minggu depan gua ceritain, kenapa sih, dengerin suara sendiri itu, aneh, atau kedengarannya geli, atau malesin banget. Kenapa? Akan kita jawab di minggu depan. Jadi di episode minggu depan, gua akan lebih dalami lagi, soal tips-tips tentang teknik bersuara, buat podcast. Dan kalau lu ada pertanyaan, atau saran, atau ide, atau mau ikutan ngobrol, atau nambahin, atau bahkan ngebantah apa yang gua sharing disini, silahkan, email gua di suarane at gmail.com, suarane at gmail.com, atau WA gua di 087878 505012, 087878 505012. Makasih buat Raymond dan Patty, gua juga udah sempet rekam obrolan lebih lengkap dengan mereka, soal apa itu podluck podcast, tar, akan kita hadirkan pada waktunya nanti. Makanya, subscribe ke Suarane Podcast, di semua aplikasi podcast di HP kalian, atau mainlah ke suarane.org, terutama buat kalian yang, tertarik untuk, melirik, atau mendalami, soal podcasting. Mudah-mudahan, podcast ini bisa membantu menjawab, karena selain gua sendiri yang ngoceh disini, gua juga akan undang teman-teman podcast lain, untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan kita sama-sama saling sharing. Mudah-mudahan itu bisa memperkaya podcast kita. Udah kayak pejabat, belum gua ngomongnya. Salah, Jokowi gak ngundang gua ada jadi menteri. Coba deh undang. Oke lah, untuk sekarang gua Rane Hafid pamit dulu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, permisi. Sub indo by broth3rmax